Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV Saat ini saya sedang berada di Mahat Al Jamiah Winraden Fata Palembang Saat ini sedang terlaksananya Haflah Ayyurusanah 2023 Tepatnya pada Sabtu 18 November 2023 Berikut liputannya Haflah Ayyurusanah Mahat Al Jamiah Winraden Fata Palembang Dilaksanakan secara langsung di Mahat Al Jamiah Winraden Fata Palembang Pada Sabtu 18 November 2023 Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Muhammad Adel MA Dan Kepala Biro AUPK Bapak Dr. Dur Brutu MA Serta 350 Mahasantri Mahat Al Jamiah Winraden Fata Palembang Muhammad Adel MA selaku Wakil Rektor 1 Winraden Fata Palembang Mengatakan Dengan diadakannya kegiatan Haflah Ahyurusanah ini Mengharapkan para Mahasantri bisa menjadi penyemangat untuk mahasiswa yang lain Mampu mengembangkan dirinya bahwa mahasiswa Winraden Fata Palembang ini Memiliki potensi yang baik Beliau juga mengatakan bangga akan pecapaian para Mahasantri Dengan bidangnya masing-masing Atas nama pimpinan kami bangga ya dengan melihat capaian yang didapatkan oleh para mahasiswa Terutama Mahasantriwan, Mahasantriwati Yang dengan bidangnya masing-masing Alhamdulillah di luar dugaan kita Mereka disini hanya lebih kurang satu tahun saja Digembelin sedemikian rupa selama 24 jam setiap hari Dan sekarang kita melihat hasilnya Dan menurut kami hasil dari capaian Adik-adik mahasiswa kita yang berada di Mahasantriwati Dan juga luar biasa Dan kami bangga bersama pimpinan kita Dr. Andes Jumhur Hadi MA Selaku mudir Mahat Al-Jamiah Winraden Fata Palembang mengatakan Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah Mengharapkan para mahasantri bisa menjadi tauladan di setiap fakultasnya Hingga lingkungan masyarakat di mana mereka berada Ya tujuannya yang pertama akan kita Mengakhiri mereka tinggal di asrama Di Mahat Al-Jamiah ini Bahwa mereka ini Supaya menjadi contoh dan tauladan Di masing-masing fakultas mereka Terutama di Prodi Dan bahkan sampai ke masyarakat di lingkungan Di mana mereka tinggal Karena mereka kan sudah menjadi alumni Mahat Al-Jamiah Jadi yang saya rasakan setelah-apelah Saya merasa bersyukur Karena apa yang telah saya dapatkan di Mahat ini Dan saya juga bersyukur Karena saya bisa bertahan di Mahat ini Selama kurang lebih 10 bulan Itu merupakan hal yang sangat tidak bajar bagi saya Karena sebelumnya saya tidak pernah yang namanya asrama Dan tidak pernah yang namanya di Mahat Demikian informasi yang dapat saya sampaikan Saya Anissa Adelia Reporter Rafa Televisi Beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!